Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alvaid Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil final Singapura Open hari ke-6 Minggu 17 Juli 2022 Serta daftar wakil Indonesia di turnamen berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil Singapura Open hari ke-6 Partai Final Minggu 17 Juli 2022 Partai Final pertama Sektor Tunggal Putri Ranking 7 Dunia asal India Pusarlah Vesindu Berhasil meraih gelar juara Setelah menang permainan 3 game atas Ranking 11 Dunia asal China Wang Ziyi dengan skor 21-9, 11-21, dan 21-15 Partai Final kedua Sektor Ganda Campuran Ranking 2 Dunia asal Thailand Dek Capol Puavara Nukroh dan Sapsire Teretan Acai Berhasil meraih gelar juara Setelah menang 2 game langsung atas Ranking 4 Dunia asal China Wang Yiliu dan Wang Dongping Dengan skor 21-12 dan 21-17 Partai Final ketiga Sektor Ganda Putri Ranking 62 Dunia asal Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Berhasil meraih gelar juara Setelah menang 2 game langsung atas Ranking 19 Dunia asal China Zhang Susian dan Zheng Yu Dengan skor 21-14 dan 21-17 Jadwal Partai Final keempat Sektor Ganda Putra Ranking 5 Dunia asal Indonesia Pajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Akan menghadapi Rekan Senegara Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Head Duit Pertemuan 1-2 untuk unggulan Leo dan Daniel Martin Jadwal Partai Final kelima Sektor Tunggal Putra Ranking 6 Dunia asal Indonesia Antoni Sinitsuka Ginting Akan menghadapi Ranking 43 Dunia asal Jepang Kodai Naraoka Head Duit Pertemuan 0-0 Berikut daftar wakil Indonesia dan calon lawan di turnamen berikutnya Taipei Open 19-24 Juli tahun 2022 Taipei Open 19-24 Juli tahun 2022 Lampal�� Mencapai Ranking 8 feature TNI Peja Pan Kodai Jou Pertama dengan TNI Peja Pan TNI Pejaan TNI Pejaan TNI 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 Pejaan TNI Af honors TNI Pejaan TNI Pejaan вниз TNI Pejaan TNI Pejaan TNI Pejaan M allemaal Itulah hasil final Singapura Open tahun 2022 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga